Cara mengganti slider di Akila Esop, aplikasi penjualannya Perlu diketahui bahwa aplikasi ini dijual, jadi Anda bisa membuat aplikasi ini dengan nama toko Anda sendiri Untuk saat ini harganya 2 juta rupiah, kemudian ada biaya berjalan yaitu 10 rupiah per aplikasi terbuka Jadi kalau dibuka itu 10 rupiah, tapi kalau per menu enggak Jadi misalkan dibuka, kemudian buka-buka menu itu tetap dianggap 10 rupiah Nah disini ada tampilan baru yaitu slider, jadi ada gambar yang berjalan di atas ini Nah ini ada gambar yang berjalan, nah yang akan kita bahas adalah mengubah slider ini Jadi gambarnya ini bisa kita ubah, memang tidak ada tulisannya Karena fungsi slider ini hanya untuk promo-promo aja, misal diskon untuk paket apa gitu kan Ini untuk penjualan ya, jadi mau buat diskon, mau buat promo produk silahkan gitu ya Jadi ini hanya fungsinya sebagai diskon dan biar kelihatan bergerak aja ini aplikasi Nah cara menggantinya itu seperti apa, kita login dulu Login, kemudian disini ada login Kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian login Oke disini kita cari menu Kemudian ada input slider Slider, mana input slidernya Nah ini ada menu slider di bawah Nah disini ada berapa gambar ini Jadi slider itu hanya bisa memuat 5 gambar dan harus 5 Jadi ada aturan seperti itu Kalau misalnya hanya punya 2 ya berarti yang lain dikosongkan atau di upload ulang Jadi kalau punya 2 berarti yang 1, 3 kali upload Yang 2, 2 kali upload yang kedua Jadi intinya harus ada 5 gambar ya Dan untuk menggantinya tinggal klik gambarnya aja Ini akan kita ganti Bisa ngambil dari mana aja Misal gambar ini aja Gambar tadi di jalan Kemudian di upload Oke nanti akan muncul hasilnya Nah seperti itu Kemudian kita bisa lihat Cek hasilnya Kalau di menu admin Itu slider kita hidden Tidak kita tampilkan Agar tidak boros data ya Kemudian kita klik menu Di meja kasir Meja depan disini ada Menu slidernya Nah seperti ini Nah Hasilnya jadi seperti itu Ini kan kelihatan keren ya Kalau real foto atau fotonya bagus Atau editannya bagus Disini kelihatan keren banget Kemudian kalau untuk promo-promo kan itu bisa langsung terlihat di bagian paling depan Untuk menu konsumennya Jadi Apa ya Ya semacam Buat promo yang jalan lah gitu Kira-kira seperti itulah untuk input slider di aplikasi penjualan Agila Esop Terima kasih Selamat mencoba